Kabar bahagia kembali datang dari sang juara ketiga ajang dangdut di Akademi Asia 6, yakni kierking peserta asal Filipina. Bagaimana tidak, Harsiwi Ahmad, selaku SCM Indosiar, resmi mengumumkan, bahwa finalis tampan yang lahir tahun 1995 itu, akan dikontrak secara permanen di stasiun televisi Indosiar. Tak hanya di acara dangdut saja, bahkan Indosiar juga akan mengontrak kierking di beberapa program lainnya, baik itu di sinetron, talk show, film maupun lainnya. Tentu saja, hal ini langsung disambut antusias oleh segenap para penggemar berat kierking. Beragam komentar pun turut mereka lontarkan di media sosial, menanggapi pernyataan dari buk Harsiwi tersebut. Dalam komentar yang ada, para fans kierking secara belabelakan mengatakan, bahwa mereka sangat mengapresiasi atas apa yang diucapkan oleh petinggi televisi Indosiar tersebut. Diketahui, saat ini kierking tengah menyelesaikan projek terbarunya, yaitu sebagai pemeran di sinetron yang digagas oleh Indosiar. Hal tersebut bisa dilihat dalam unggahan terbarunya di media sosial pribadinya. Seperti yang diketahui, nama kierking sendiri mungkin sudah cukup familiar di telinga pecinta musik dangdut terlebih bagi mereka yang selalu menonton stasiun televisi Indosiar. Penyanyi ini bernama lengkap Kierulf Raboy yang lahir di Mindanao, Filipina pada 8 Januari 1995. Diketahui kier merupakan penganut agama Kristen, sebagaimana mayoritas masyarakat negaranya. Pria yang sekarang sudah berusia 28 tahun ini dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor atau pemeran. Ia pernah mengikuti kompetisi Popstar Kids 2 pada tahun 2007 di negaranya dan sukses menjadi juara. Salah satunya kedekatannya dengan biduan muda terkenal Lesti Kejora yang kerap berfoto bersama. Bahkan yang paling terbaru, ia sempat berfoto dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Di samping kesibukannya yang aktif di depan kamera, King ternyata orang yang suka berolah raga. Selain itu, ia pernah memiliki minat yang cukup tinggi dalam dunia melukis dan sempat berlatih untuk itu. Hobinya yang lain yaitu adalah jalan-jalan alias traveling keliling dunia, misalnya saja di Singapur hingga Malaysia. Kendati berasal dari luar negeri, sosok pria ini memang terbukti mampu bergaul dan berbaur dengan orang Indonesia. Dan bahkan ia dapat dibilang sudah cukup mampu berbahasa Indonesia meskipun tidak sebaik penutur asli. Dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar, yang sukses dihelat beberapa waktu lalu. Kierking peserta asal negara Filipina tersebut berhasil meraih juara ketiga di ajang paling bergengsi di tanah air itu. Bahkan di babak penentuan sang juara, Kierking ditemani langsung oleh ibunda dan juga saudara-saudaranya yang datang dari negara Filipin. Tentu saja, kedatangan orang-orang terdekat tersebut tak lain dan tak bukan hanya untuk memberikan semangat kepada Kierking, yang tengah berjuang untuk menjadi sang juara. Namun sayang seribu sayang, meskipun sudah berusaha segenap tenaga, Kierking hanya berhasil merebut juara ketiga, dengan juara pertama meli perwakilan dari Indonesia. Sedangkan untuk juara kedua, diraih oleh Lafli, yang juga merupakan perwakilan dari negara Filipina.